Hey guys, balik lagi sama gue Marco Kali ini gue udah ada di Rosemary Lo udah tau kan, kita mau makan-makan Tapi today, Rosemary itu Restoran British Jadi gue setengahnya agak-agak Aksan sedikit British, oke Today, gue mau makan sesuatu Eh, yang penting apa sih? Katemu, British bang Pokoknya ininya, kita mau makan-makan lagi Semoga kalian senang Tonton sampai habis ya, kita let's go aja You know what? You know what? You know what? Jadi di Rosemary ini Ada banyak banget makanan Jadi disini udah ada Beef Wellington American Breakfast Tapi disini namanya beda, namanya? English Breakfast Di sini juga ada Thoth in the hole Thoth in the hole Harry Potter Sama ada Worm Cookies Nah, jadi karena Worm Cookiesnya ini ada Es cream Jadi gue langsung coba yang Worm Cookiesnya dulu Abis itu, baru kita coba yang lain Disini gue udah bisa lihat ada strawberry Ada caramel Ada karma Gue dong Gak lucu Terus ada Whipped cream Ada es cream vanilla Sama Udah pasti Cookiesnya Cookiesnya itu kayaknya dari Coklat Pure Jadi gue langsung coba Coklatnya Strawberrynya sama es creamnya dulu Coba Itu ya Kita langsung coba first bite Let's go Hmm 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 Jadi, asemnya dapat dari strawberry Caramel Sama es creamnya Sama whipped creamnya Pemanis Ditambah cookiesnya itu dark chocolate Like God damn Hahaha Ini enak banget Jujur Kalo kalian Kesini Menurut gue cobain dulu ini buat kayak Ya Chatting chatting Cheat chat Terus kayak Iya iya terus terus lanjut lanjut Kayak oh gitu Hahaha Oke Next Dari tadi makan es cream yang light banget Kita langsung coba ke Beaverlington Karena di Beaverlington ini Kata Gordon Ramsay Beaverlington itu salah satu dish Yang terkenal banget di UK Jadi gue pengen coba juga Beaverlington Kayak gimana sih Karena gue belum pernah coba nih Beaverlington Disini gue udah liat Ada Ya vegetablesnya Wortel sama kacang panjang Terus ada Daging Ini Saos barbecue Saos ate nih Oh Barbecue Sama Beaverlingtonnya Ini Gue tau nih Ini rosemary Kenapa? Karena disini emang Rasemary Nggak gue ngasal Kita langsung coba Aja Oh ini ada Kayak ini pastry juga nih Ya Oh Beaverlington itu kayak Pastrynya Di dalemnya Kita mudah dulu Enggak Oh my god Ada Ada Spinachnya Saote Spinach Ditambah garlic Ditambah garlic Sama sauce mushroom Kalau nggak salah ya Kalau salah Correct me farm wrong Cmiu Karena gue pencinta daging Jadi gue harus makan dulu dagingnya Oke Let's go Oh Tidak 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 Gak tau kenapa, jadi sauté spinach-nya itu asin-asin manis, dipadu dengan dagingnya lembut, barbecue-nya manis, dan rotinya nih, rotinya itu bikin gurih, jadinya gak hambar cuma kayak lembek, 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 gurih coy Gak tuh, ini, dan ini juga rotinya tuh manis ya, kayak dikasih olesin butter gitu, butternya tuh, terus panas, jadinya kayak gini nih, ki Tuh, ada kayak burn-burn pasnya gitu tuh, ini enak banget sumpah, oke, tanpa banyak cincong, next ya Ini toad in the hole, toad in the hole ini gue bisa liat, ini ada sosisnya, sosisnya sama ini, ini pastry, oh ini roti, kita coba dulu, oh, cakwe, bukan Toad tau gak artinya apa? Toad apa Toad? Kodok Hah, ini sosis kodok? Serius? Enggak, kodok itu daging, tapi Oh, ini toad, toad Toad? Gue kayaknya toad in the hole Itu makanan tradisionalnya UK UK kan, emang, bukannya tradisional UK ini Dua-duanya? Dua-duanya kan, kita coba dulu rotinya Hmm, kayak roti Kita coba dulu bedah dulu ya, ini sosisnya, apakah beneran kodok? Oh, feeling gue sih sapi Apa babi? Kita coba dulu dari dagingnya Ini sosisnya bagus nih, bukan sosis-sosis yang dua ribuan Premium sekali Oh, gue tau babi, sumpah Gue bisa mencium bau-bau Something Hmm, kita coba lagi Sekarang pake sausnya Sama rotinya Sausnya gue masih gak tau gak Sausnya ini barbecue bukan sih? Ayy barbecue tapi beda sama barbecue yang tadi Yang tadi itu agak manis, ini agak light Agak asem, agak asin Nanti gue tanya ya Gak mau nanya sih, yang penting enak Hmm Tapi gue masih bingung Hortinya apa sih? Tapi gue gak begitu suka sih Soalnya Ininya terlalu oily menurut gue Apa? Hortinya terlalu oily Jadinya gak cocok Kalau sosisnya doang Lo cocok Masih seksi Hmm, masih enak Oke guys, ini terakhir Makanan yang paling gue tunggu-tunggu Makanya gue gak makan Ini itu All day breakfast American breakfast English breakfast Itu sama aja menurut gue Karena yang penting ada baked beans Saute mushroom Sosis Bacon Roti Telur Biasanya kalau Yang Amerika itu Tambah saute Grilled tomato Atau gak baby tomato It's okay Kita langsung liat Dan di rotinya harusnya ada Mentega Oh ada Betul Ada mentega Cuma Sangat disayangkan Karena gue tadi ngobel mulu ya Ya chit chat Ini tuh gak Langsung leleh Tapi udah Udah bagus kok Gue suka Kita coba ya Kalau bule-bule itu kan Biasanya gini-gini Terus digigit Sininya Enggalah Buat apa? Hmm Masih crunchy Gue masih suka Ay ay I like this Kita bedah lagi Ini Oh ada Astaga naga Ciluk Ba Nah ini nih yang enak nih Biasanya gue langsung coba Kalau gue Sukanya gue gabung Ya Baked beans nih Ditaro Bam Oke Sate mushroom Bam Kita langsung gigit coba Kenapa gue paling suka American breakfast atau English breakfast Atau all day breakfast dia kita sebutnya Kenapa? Karena semuanya tuh ada Kita lihat nih Tomatnya yang seksi sekali Segar Segar Asam-asam segar Enak Kalau bisa saya simpulkan Ini Enak Mogi Tapi Disini highlightnya back beans Kenapa? Karena back beans itu Kurang Kalau misalnya kalian pesen kayak ginian Tapi back beans nya tuh Enggak Biasanya tuh encel Ini tuh pas Gue suka Jadi Bisa langsung diambil Serok Ini Sepuluh lagi Jadi beforelington Sepuluh Ini sepuluh Semuanya sepuluh ya Kayaknya ya Tadi kan udah makanan yang Sedikit western ya Bukan sedikit sih Emang western kan Rosemary namanya juga Sekarang ternyata di Rosemary itu Juga ada makanan Indonesia Contohnya Seperti Singkong keju Singkong kan? Bener Singkong keju Nasi goreng Kecombrang Sama Salted caramel latte Yang ini gue udah coba dikit tadi ya Karena kan iya mau gimana Gue harus coba dulu Ini enak Kita langsung minum dulu biar segar ya Ini salted nya itu dari air laut Enggak Bercanda gue Tapi enak Kalau kalian kesini Cobain juga salted caramel Latte Disini Nasi goreng kecombrang Itu Seperti kalian bisa lihat Ada telur dadal My favorite Sama ada Sate taichan Gue gak suka pedes nih Tapi demi kalian Gue akan makan pedes Gatau Kita langsung aja Kita bedah lagi Bedah Kecombrangnya mana sih? Oh ini ya Ini kayak daun bawang lah Sampai gue cium dulu Boleh cium gak sih? Kok aneh sih Baunya Baunya aneh ya Gatau Gue belum pernah coba nasi goreng kecombrang Menurut gue nasi goreng gak usah aneh-aneh Tapi kita coba Posisinya ideal ya Gatau 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 Telurnya Nasi goreng kecombrang Menurut yang aneh Kita coba sate sekarang Kalau satenya Ini sausnya Saus kecombrang juga Enggak ya Kita coba Sate taichan Menurut gue ini dada atau gak paha Karena kalau dada Itu enak Empuk Tapi padet Kalau paha Agak kenyal-kenyal Tapi enak Asik gitu Dada sama paha pilih mana Gatau Kalian yang tentuin Ini bisa gue bilang Dada Enak Seger sih Karena Kalau kalian itu dikasih Perasan jeruk nipis Kalian peras itu Biar kayak Peders Empuk Enak Seger Semuanya jadi satu Menurut gue ini Gue gak pernah coba taichan Tapi menurut gue Ini enak Biarpun beda Biasanya gue suka sate ayam Yang ada bumbu kacang Atau bumbu kecap Tapi ini Nuansa baru Buat lidah gue Oke Kasava Jujur gue gak pernah coba juga Kok keras sih Emang keras ya Kasava Dan gue gak suka keju Maaf ya Maaf semuanya Yang suka keju Jadi teksturnya itu Gue baru pertama kali megang malah Nah kalau tapi gue coba Udah pernah coba enak Gue suka Tapi kalau ini gue gak tau Fermentasi singkong Singkong Emang kasava apa sih tadi Singkong 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 Ini singkong Ini singkong Fermentasi singkong apa Tape Oh tape Oh lagi ngomongin tape Tape deh Kita langsung coba aja Jangan dimainin mulu Oke kita coba I like this Gue belum tau singkong kayak gini Ini tuh penggantinya Ini tuh penggantinya kentang menurut gue Bisa gak sih Iya Sama-sama umbi-umbian Sama umbi-umbian Tumbuhnya di dalam tanah Siapa bilang di udara Tumbuhnya di dalam tanah Kata Ales Luar biasa sekali singkong Seperti kalian tau Chicken skin Chicken skin doang apa bedanya sih sama yang lain bang Kenapa lu pesen Diam dulu Bedanya tuh ini Ini tuh saus Apa Ini tuh gue coba Oke Kalau lu mau coba mah Oh ini saus ranch Ranch tau gak sih Bukan ranch market Tapi saus Kayak mayones Dicampur sama sedikit pedas Kita langsung coba Kalian kalo tau Chicken skin yang di KFC-KFC gitu Rasanya sama Porsinya gede Lebih gede disini Enak Chicken skinnya tuh Garing Asinnya dapet Tapi gak Gak terlalu oily Itu yang gue suka Biasanya tuh chicken skin tuh Abis digoreng yaudah oily Oily aja Jadinya seret Ini gak Ditambah Saus ini Saus ranch ini Ini Kita langsung coba Yang pulled pork burger Oke Sebelum mulai makan Gue lupa Seret kan Kayak makan tadi Seret Ada minum nih Minumannya itu Namanya pink panther Ini tuh moktel Betul? Kenapa moktel? Karena moktel itu Gak pake alkohol Karena gue gak minum Jadinya gue pesen moktel Ada soda Ada soda Segel Asem dikit Asemnya kayaknya dari lemonnya Tapi segernya kayak Beda aja gitu Kayak Aneh kok aneh sih Tapi Mau lagi Oke Kita fokus ke Makanan Selalu Kita langsung belah dulu Kita bedah dulu Gempa Lama-lama Oke Let's go brother Oke Gue langsung aja Gue bedah Terus gue liat dulu Ini Porknya itu udah dikasih barbecue Barbecue sauce Sama potongan-potongan vegetables Potongan vegetablesnya itu Ada coleslaw Coleslaw itu gabungan dari Bebagai macam Vegetable cincang gitu Terus ada telur Telurnya sangat mateng Mantep Kita langsung coba aja ya First bite let's go baby Hmm Gokoh Hmm 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 Hahaha Jadi Enaknya Dagingnya itu Udah Di Apa Di Cacah Di Cincang 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 Soalnya kalo pulled pork itu artinya Lu Memasaknya Sampai mateng Sehingga tulangnya itu bisa Terlepas langsung dari Dagingnya Itu namanya pulled pork Artinya dagingnya itu setelah terlepas Lu Lu suir suir Nah suir suir Pas sih komposisinya Barbecue nya itu gak dominan banget Vegetable nya juga gak Mengaruhi Gak mempengaruhi Dagingnya Jadi komposisi yang sangat menarik Sangat unik Dan menurut gue worth it untuk dicoba Kita coba ayam Seperti biasa Cross section Is a must Disini Sampai grifis Kayak biasa lagi ada coleslaw nya. Kayaknya ini menganus Azaz ke coleslawan deh. Jadi kita benda dulu, disini ada coleslaw nya lagi, ada bagai katsu-katsu, dressing range yang tadi, dan ada daun selada, ada pickles juga. Ih lucu banget deh ini. Oke, kita langsung coba. Let's go brother, first bite. Menurut gue, ini jauh lebih segar dari yang tadi. Karena gak tau sih emang posisinya kayak gini, bentukannya kayak gini, atau emang dikasih extra coleslawan, cuman lebih segar, sausnya itu juicy, dan agak sedikit pedas. Karena ranch yang tadi itu agak pedas. Tapi gue mau coba dagingnya dulu ya. Dagingnya tebal banget. Daging ayamnya itu tebal banget. Terus komposisinya, itu menurut gue, agak kebanyakan di sayurnya. Karena kalau udah kosel, gak usah nambahin pickles lagi, gak usah nambahin seladanya lagi. Tapi enak. Jujurnya enak banget. Kalau skalanya 1-10, ini 9. Gue lebih suka ini daripada tadi. Padahal tadi tuh, menurut gue highlights-nya sih. Ada telur setengah matengnya, ada pulled pork-nya, barbecue-nya. Tapi, ini tuh entah kenapa pedas segar jadi satu. Pas. Buat kalian yang emang suka aja ayam, lu gak suka sapi. Tenang, disini ada yang ini. Next, but not least. Ini tuh classic cheeseburger. Jadi di dalam classic ini, beda sih dari biasanya. Karena ada onion ring. Ini pasti onion ring. Gue tau banget. Bukan kalah mali. Ada pickles-nya juga. Kita buka dulu, baru kita cross-section ya. Ada pickles, ada keju, ada patty-nya sama beef-nya, buns-nya. Terus, ini apa sih? Lettuce. Yang Sabtu, Minggu. Oke, kita coba. Tiga, dua, satu. Let's go. Ini, dagingnya itu menurut gue tebel dan gak pelit. Selalu gue bakal bilang, dagingnya tuh gak pelit. Karena emang kenyatannya tuh gede. Terus, yang tadi seladanya juga banyak. Gak cuma satu, gak cuma dua, gak cuma tiga. Ini berlayer-layer selada. Saus tomatnya ada, tambahan pemanisnya, itu onion ring. Jadi ada kriuk-kriuknya dikit tuh kayak, seger. Seger banget. Pickles-nya asem-asem, enak. Menurut gue komposisi yang sangat menarik dari classic burger. Tapi kalau disuruh pilih, coba deh pilih classic burger, atau chicken burger, atau pulled pork-nya. Pilih mana? Kalau gue disuruh milih di antara tiga itu, gue classic. Karena menurut gue classic itu ada mozarellanya. Gue suka banget mozarela. Terus, patty-nya, atau rotinya, dagingnya, itu gak diane-anehin. Tapi kalau kalian ngeliat, kalian pilih mana? Gak tau, tentuin aja. Betul, gue udah makan, gue udah kenyang, gue udah seneng, gue udah bahagia. Sampai temen-temen gue aja udah kenyang banget. Jadi gitu. Makasih banyak kalau kalian udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa juga, kasih kritik boleh, kasih saran boleh, kasih masukan boleh. Apapun. Dan juga jangan lupa like, comment, sama subscribe. Segini dulu aja. Gue mau lanjut dulu. Absolutu deh ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!